Hai Oke seperti biasa gua akan berbagai tutorial vektor kali ini tidak ada intro-intro yang ya sudah biasa lah kali ini gua menggambar orang yang live di Indonesia ya itu Mister ISO speed nah kali ini gua untuk kanvas ya seperti biasa 100x100 untuk nama ya seperti biasa ya nama sesuai objek yang kita gambar aja kemudian kalian import gambar setelah itu klik jiplak setelah digiplak kalian bisa sesuaikan lagi untuk kanvasnya terserah kalian mau bikin yang kotak ataupun mau bikin yang sesuai dengan ukuran fotonya itu terserah kalian tinggal kalian klik aja di tools kalian cari yang namanya crop atau potong disitu kalian tinggal sesuaikan kemudian kalian kalian tinggal fullkan saja untuk di fullkannya itu klik objeknya kemudian opasitasnya di fullkan karena biasanya untuk opasitas otomatisnya itu di angka 35% ya kalian tinggal fullkan saja dan kali ini juga gua menggambarnya dengan warna palet yang berbeda ya karena ini dengan tema yang pernah gua gua gambar juga di faktor Cristiano Ronaldo itu dua tahun yang lalu kali ini gua terapkan lagi di mister ISO speed yang like nya penontonnya itu terbanyak ya di week ini 1 juta penonton di live 1 juta lebih lah nah kali ini kalian bisa langsung aja lihat cara-caranya karena di beberapa menit lagi gua akan mempercepat videonya dan sekalian gua akan sharing-sharing dan gimana cara pembuatannya kalian tinggal perhatikan saja fullnya karena ini untuk full durasinya itu hanya 14 menit nah kalau kalian misalkan butuh kalian bisa perlambat saja kalau kalian misalkan hanya suka dengan suara saya yang serak-serak berserakan nggak serap juga sih ya kalian tinggal ikutin saja lah yang pasti kalau pertama ya seperti biasa di bagian bulu mata kemudian ya kalau nextnya itu lanjut ke rambut bisa ke alis bisa dan pokoknya kalian ambil aja aja lah warna-warna yang sesuai dengan warna yang sedang kalian pakai misalkan kayak bulu mata alis kemudian rambut itu kan pasti satu warna ya kalian tinggal eh bikin dalam satu layar aja kecuali kalau misalkan rambutnya menutupi di bagian alis ataupun menutupi bagian mata itu rambutnya harus ada di layar yang paling atas nah kenapa disini gua mencoba menggambar lagi dengan palet yang temanya simple rain itu ya karena gua akan apa ya menetapkanlah bukan menetapkan sih menetapkan sih tapi lebih ke juga apa ya gua mau coba buat style dengan color atau dengan Tunes warna yang sudah gua siapkan ada yang simple red ada juga yang seperti biasa lah yang umum-umum yang menggunakan warna kulit kenapa gua bisa sebut ini style dengan namanya simple red karena ini mayoritas atau dengan dominan yang warna merah oh iya gua sedikit kasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian mau buat rambut itu bisa menggunakan lezi dulu kalian tinggal bikin saja dengan lezi tools setelah itu kalian tinggal selekal kemudian gabungkan gabungkannya jangan lupa pilih yang nomor dua karena itu sepengalaman gua ketika gua menggambar pertama kali itu karena kan pusing ya kalau palet rambut bukan palet rambut sih atres rambut maksudnya kenapa bisa gua bilang pusing kalau ngetrash rambut ataupun ngetrash ngetrash bagian yang kayak berbulu-berbulu gitu itu karena apa ya misalkan kayak pet dan lain-lain itu kan ada bagian shape yang harus diruncing-runcingkan kemudian rambut juga sama nah gimana sih cara atasin rambut dulu itu gua pernah gambar setiap kali ngetrash rambut pasti menggunakan yang namanya pentus tetapi makin kesini makin kesini semakin tahu semakin apa ya banyaklah shortcut bukan shortcut secara cepatnya lah tips dan triknya gua menemukan sendiri dengan cara ngetrash kemudian selekal dan digabungkan itu gua ketemu ketika ngetrash mobil ingat banget gua ketemu itu ketika ngetrash mobil kemudian setelah ngetrash mobil itu gua baru kepikiran Oh iya bisa dengan cara seperti ini kemudian gua coba dan terapkan dan hasil-hasil bisa itu juga yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami betapa pentingnya tips dan trik itu karena pertama mempercepat pekerjaan kalian dan juga mempermudah pekerjaan kalian tidak harus apa ya ngetep satu persatu yang sulit karena kalau rambut itu ada yang bagian shape-shape kecilnya itu kalau kita menggunakan pen itu sangat lama karena gua juga pengalaman menggunakan yang namanya pentus kalau menggunakan menggunakan lezitools itu kalian hanya perlu eh jam terbang lah mungkin untuk penggunaan lezitoolsnya karena kalau pertama kali itu pasti tremor ya tangannya dan usahakan itu harus tegas ya misalkan garis kasih garis itu harus tegas 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 jadi jangan sampai lama banget ketika kita menggesernya jadi diusahakan agak cepat sedikit meskipun kalau awal-awal itu tidak sesuai dengan bentuk yang kita inginkan tapi gak apa-apa lah kalian ulang aja beberapa kali seperti itu caranya dan disini gua untuk di bagian gigi kalau untuk bagian bibir kalian tahu sendirilah yang pasti kalau untuk bagian gigi dan juga di bagian bibir itu layarnya harus terpisah supaya gampang meng-segmentnya paham kan sampai situ nah gimana nih kalau misalkan ada yang bertanya gimana caranya untuk ngetres di bagian kulit dengan warna yang ini kalian bisa perhatikan ya karena kalau misalkan cuma dilihat itu gampang Oh cuma empat paling seperti itu coba kalian perhatikan karena juga juga sering ya apa disebutnya itu percobaan apalagi untuk di bagian yang namanya finishing ataupun di bagian highglage ataupun di warna terang untuk bagian kulit itu bisa disebut apa ya bisa disebutnya itu percobaan satu persatu tester lah kasih set yang gimana itu ada triknya tersendiri dan kalian harus bener-bener berenpah dulu yang namanya shading dan juga lighting atau pencahayaan nah disini ngomongin masalah shading kebetulan ini untuk di videonya di bagian setting untuk bagian setting kalian bisa memanfaatkan feeling kalian atau bisa menggunakan yang namanya efek dari posterize mungkin di next video eh nggak tahu di beberapa video depan gua akan coba terapkan yang namanya posterize posterize itu semacam efek dari editing video karena gua jujur pertama kali gua mencoba membuat faktor wajah itu menggunakan yang namanya posterize efek posterize itu ada di Pixai Pro kalau nggak salah ya gua ingat-ingat kembali namanya posterize kemudian ada di Pixai Pro ya di sana lah itu itu sebenarnya buat patokan kalian untuk shading dan juga untuk beberapa tons warna karena diposterize kan ada settingan-settingannya laginya di sana nantilah gua akan coba lebih detailkan lagi dan kalau kalian misalkan penasaran dengan cara pembuatan yang lainnya silahkan aja tulis di kolom-kolom komentar karena gua itu kalau misalkan bikin dengan tutorial tutorial kalau misalkan ada yang komentar ya gimana ya mungkin kalian sudah semuanya sudah paham kalian tinggal ikutin saja karena gampang banget ketika kita membuat faktor itu kalian tinggal lihat Oh seperti itu untuk bagian setting kalian pelajari saja kalau misalkan kalian nol banget bisa menggunakan yang namanya posterize itu cara salah satu trik simpelnya untuk pembuatan faktor dan kemudian kenapa gua tidak menggunakan yang namanya efek posterize itu mungkin ada di pikiran kalian ngasih tahu posterize tapi gua juga gua sendiri aja enggak menggunakan yang yang namanya posterize itu karena jam terbangnya udah lama gua aja bikin faktor dari tahun 2018 gua start di YouTube di tahun 2021 itu udah berjalanan dua tahun dan udah enggak menggunakan yang lain yang namanya posterize dan juga karena pertama kali gua belajar itu dari faktor wajah jadi untuk faktor pet itu bisa dibilang cara gampang lah karena itu tidak menggunakan posterize yang pasti kalian harus bisa membuat arsiran-arsiran runcing untuk di bagian bulu karena kalau misalkan untuk bagian mata ya mata kalau untuk pet ya cuma seperti itu aja dan banyak juga teman gua yang bisa membuat faktor pet tetapi belum bisa membuat faktor face atau faktor wajah itu karena kenapa karena mungkin itu terbuai oleh uang ya siapa juga yang menolak kalau kita kerja dikasih uang nggak ada yang bakal nolak karena jujur untuk faktor wajah itu jarang banget orang yang order terkecuali kalau kita join di tim mungkin setiap hari kita akan menggambar faktor wajah begitu pun faktor pet kalau faktor pet itu lebih luas dan lebih banyak orang yang pesannya karena di luar negeri sana banyak orang yang memelihara pet atau pirahan-pirahan kemudian dibikin yang kayak percet dicetak kemudian dibikin baju dan lain-lain kalau di Indonesia kan ya ya tta lah nah disini untuk di bagian kulit ya kalau untuk di bagian kulit gua menggunakan beberapa lapis untuk Tunes warna simple banget ini hanya menggunakan empat warna untuk di bagian kulit terkecuali kalau kita menggunakan lineart itu berarti jadi lima warna ya lineart satu kemudian setting dua warna dasar satu highlight satu atau lighting satu ini kenapa gua disebutnya simple red karena simple banget cuma menggunakan empat warna saja untuk di bagian kulitnya karena kalau misalnya kita dihitung dari bagian tadi ya yang lineart yang lineart itu digunakan juga di bagian rambut jadi itu enggak gua masukkan ke bagian bagian palet kulit karena itu masuknya ke bagian khusus lineart dan kemudian kayak eh bulu mata kemudian alis dan juga rambut jadi itu enggak gua hitung di bagian palet kulit kemudian gimana sih untuk bagian faktor mata untuk mata gua simple hanya menggunakan dua warna saja untuk di bagian yang warna putihnya ya yaitu warna yaitulah kalian bisa e-drop sendiri gua gua aja nggak tahu itu warna apa yang jelas itu warnanya semi-semi merah juga untuk settingnya juga sama setting satu warna dasar udah itu untuk bagian warna kalian cobalah perhatiin mungkin kalian yang belum tahu coba deh coba aja lihat di postingan YouTube gua yang di komunitas itu kalian bisa Scroll Scroll saja disana dan kalian bisa bebas komen disana dan kalau kalian beruntung kalian dapat pektor gratis dari sini gua coba apa ya menggunakan yang namanya gradasi dan cukup cukup worth it lah untuk di bagian kulit dan tentunya dengan apa ya resiko yang ada juga karena kalau kita menggunakan yang namanya eh gradasi ataupun gradien itu sedikit menambah waktu tapi gak masalah kalau hasilnya itu lebih bagus kemudian sini gua lanjut ke bagian highlight di rambut untuk bagian highlight di rambut gua udah siapkan tons warnanya kalian bisa aja air drop saja caranya kalian tinggal screenshot kemudian kalian ambil-ambil aja warnanya karena enggak akan jauh beda banget karena itu yang gua gambar ya palet itu juga yang gua pakai gitu loh untuk bagian rambut hanya menggunakan dua warna untuk dua lightingnya kemudian warna dasar kan kita menggunakan warna yang digunakan buat lain art jadi ya itulah pokoknya kalau buat belajar ini simple simple banget tapi kalau misalkan kalian kalian mau yang detail kalian bisa kunjungi aja Instagram gua at fgh underscore kreatif dan mungkin untuk kali ini cukup sekian sajalah untuk hasilnya kalian bisa cek di akhir video ini atau kalian bisa kunjungi saja di komunitas yang udah gua bikin atau di branda YouTube yang udah gua bikin terima kasih yang sudah menonton dan see you di next tutorial abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol